Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait metode information search Baik disini saya akan menjelaskan pengertian information search Jadi information search adalah suatu strategi pembelajaran untuk mencari informasi Nah mencari informasinya itu bisa bersumber dari buku, jurnal atau berbagai sumber yang valid atau akurat Nah inti dari pembelajaran information search ini yaitu adalah untuk menjalin suatu kerjasama antara satu dengan anggota lainnya Nah disini juga dengan tujuan kelompoknya ini atau kelompok kecil ini yaitu adalah memiliki satu tanggung jawab Dengan anggota satu dengan yang lainnya Nah dengan pembentukan kelompok kecil ini juga information search itu dapat memecahkan suatu permasalahan berbagai materi yang sudah disampaikan oleh guru tersebut Langkah-langkah metode information search Yang pertama guru menyampaikan materi kepada siswa Yang kedua guru mengajukan pertanyaan kepada siswa Yang ketiga guru memberikan rambu-rambu bacaan atau referensi yang dapat digunakan atau diakses oleh siswa Yang keempat siswa secara berkelompok mencari referensi tersebut Yang ketiga siswa menyampaikan hasil diskusinya tersebut di depan kelompok lain Kemudian yang terakhir guru mengklarifikasi baik dalam bentuk berdiamak langsung kepada siswa atau dalam bentuk tanya jawab kepada siswa Kelebihan strategi informasi search ada lima Yang pertama melatih kemampuan siswa untuk mencari sebuah informasi Yang kedua melatih ketanggapan siswa untuk melihat sebuah realita Yang ketiga melatih kekompakan dan kepedulian sosial siswa Yang keempat melatih kreatifitas siswa Dan yang terakhir yang kelima adalah melatih siswa untuk saling berkompetisi Baiklah disini saya akan menyebutkan tentang kekurangan dari metode information search Yang pertama siswa sulit untuk menemukan jawaban berdasarkan informasi yang diterima Yang kedua membutuhkan waktu yang lama untuk penerapannya Jika pertanyaan yang dia juga terlalu sulit sekaligus kurangnya informasi yang diperoleh oleh siswa Yang ketiga tidak mudah digunakan untuk semua jenjang pendidikan Terutama dalam efektivitasnya Sekian penjelasan terkait metode in information search Simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Isramiroz Apa narak mengenai Isramiroz Nah Bapak disini akan menjelaskan sedikit apa itu Isramiroz Isramiroz merupakan perjalanan panjang Nabi Muhammad Salwa Salama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aksa menuju Sidratul Muntaha Yang ditempuh dengan jarak satu hari Disini Bapak akan memberikan sebuah bukan permasalahan sih sebuah pertanyaan Dan juga permasalahan juga sih Nah sekarang Bapak ingin membagi kelompok kepada kalian Silahkan bagi yang ikhwan Dengan yang ikhwan Kemudian yang akhwat Dengan yang akhwat Anak-anakku sekalian coba didengarin dulu ya Adalah sedikit tambahan Nah itu kan terkait diskusi kalian nanti Silahkan dijawab Ataupun dicari jawabannya Di pergur Ataupun mengikuti kajian-kajian di masjid Ataupun melalui jurnal Ataupun mencari buku-buku terkait lah mengenai Isramirov tadi Pada hari ini kita akan mempelajari sedikit tentang Isramirov Baiklah anak-anak Seperti yang Bapak sampaikan kemarin Dan mengenai tugas diskusi kelompok kalian masing-masing Mengenai Isramirov Nah sekarang silahkan dipresentasikan Setiap kelompok Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dinasikan MGM dari Kustus Tadri Kami bisa menyerah itu Bahwa saya Selain itu Berpercata Jadi Jadi Tidak mungkin yang kami baca Semarang diberkutanaan Karena masyarakat pada saat itu apa Kita tidak perlu Kita mempercayai Jadi saya ingin percaya kepada Barma yang ingin terbaksa di Masyarakat kita mempercayai Akan diberkutasi Kemudian dari segi kepercayaan Itu Agro-gara Jadi mempercayai Akan-kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh The next day Awas malam baik It's the dream What? Tawa 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 Tawa